Sudara Demi mendapatkan biaya untuk mengobati orang tuanya yang terkena stroke. Seorang remaja menawarkan ginjalnya di situs kaskus.com seharga 50 juta rupiah. Melalui situs kaskus.com, beberapa orang sudah menawar ginjal Fahmi seharga 1 juta rupiah, namun tidak direspon karena terlalu murah. Fahmi nekat memasang iklan ini karena ingin membantu biaya pengobatan sang ayah Diki Ahmadi. Diki, pensiunan dinas kependudukan Pemda Cianjur, Jawa Barat, sejak 10 tahun lalu menderita stroke. Diki kerap jatuh dan sangat tergantung pada istrinya. Buat saya juga kan bingung istilahnya. Orang tua kemarin parah. Orang tua saya, dia jatuh. Engat-engat, dia jatuh terus. Kalau isteri jatuh, jalan-jalan jatuh. Ya, orang dirawat, juga bingung biaya garing makan. Askes, katanya askes nggak bisa. Meski mempunyai askes, Diki selama ini tidak bisa berobat di Tangerang dan hanya bisa digunakan di Cianjur. Kedua orang tua Fahmi mengaku kaget dengan tindakan anak bungsu mereka. Niat baik Fahmi sebagai anak yang berbakti patut dihargai. Namun, sayang, caranya tidak tepat. Berdasarkan undang-undang tentang kesehatan, organ dan jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun. Fahmi sendiri saat ini sudah menghapus iklannya. Rizky Torik melaporkan dari Tangerang, Banten.